Ada atresia, atresia itu ada atresia eksofagur, ada atresia duum, ada atresia dijunum, apa lagi? Atresia ani, terus ada lagi penyakit yang disebut dengan folpulus, folpulus sudah ya kemarin ya? Ada, 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 kemudian habis folpulus apa lagi? Sintusia, sama, 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 sama. Eh, cuin, folpulus, sama, luci, tradisi, tradisi. Sama sama, baru, tradisi. Tidur sama, tadi, tradisi. Kemudian ada page. Ada exp Apresia, begitu. Sekarang agresia Kalau agresia esophagus biasanya ditandai dengan Karena tidak terbentuk esophagusnya Dia nge-chestros biasanya atau drilling Keluar terus airnya Terus pada pemerisaan biasanya kita masukkan MGT MGTnya ini coiling Coiling itu berarti ke putar lagi Masuk balik lagi ke atas Kalau duodenum biasanya ditandai dengan Muntah Dan pada pengurusan ada Double bubble Jadi muntahnya biliar ya? Ya Sedangkan kalau jejunum Nanti dia triple bubble Kalau ani Anus sudah ya kemarin kan? Ada anus Tidak terbentuk anus belum ya? Tidak terbentuk anus Nah ini nanti biasanya Kita lakukan pemerisaan yang namanya Invertogram Invertogram itu dia disuruh foto Tapi sambil nungging Gunanya apa? Gunanya untuk melihat Jarak dari ujung kolonnya itu Ke kulitnya berapa cm Kalau misalnya jaraknya itu Kurang dari 1,5 cm Namanya letak Tendak Tendak Kalau biaya jaraknya lebih dari 1,5 cm Ini namanya letak tinggi Nah total sananya pada umumnya adalah dengan stabilisasi dulu Jadi kita lakukan polostomi Jadi dirilis dulu tekanan yang ada di ususnya itu Ditularin Habis itu baru kita bikinin anus Nama prosedurnya PSARP PSARP Posteriosakital Anoreptoplasti Kalau volvulus Volvulus ini berarti terkuntir Melintir 180 derajat katanya Kenanya bisa di midgard Ada midgard volvulus namanya Dan ada kolonic volvulus Di kolon Kalau midgard volvulus Kalau kita lakukan pemeriksaan foto polos Nanti gambarannya apa? Coffee bean Gambarannya adalah double bubble Sama kayak atresia duodenum Sedangkan kalau di kolon baru coffee bean side Ini mau main Tapi kalau di barium F6 Pake barium nih Ini pake barium juga Kalau di midgard Nanti gambarannya adalah Corkscrew Sedangkan kalau di kolonic Nanti gambarannya big sign Big sign Jadi kalau dia bilang nih Terdapat gambaran coffee bean Terdapat gambarannya Midgard volvulus Colonic volvulus Intusresepsi 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 Isprung Isprung ini adalah Penyakit aganglionic megawolon Ganglionic megawolon Ini apa? Gak ada ganglionnya Jadi plexusnya itu gak ada Plexus Meissner Sama aurbanya hilang Aurbanya hilang Plexus ini gunanya apa? Gunanya untuk gerakan parisaltik usus Jadi kalau gak ada Usulnya diem aja Kalau ususnya diem Makanan numpuk-numpuk semua Kotoran numpuk-numpuk Akhirnya dia dilatasi besar Ketika kita colok Tekanan nya nanti Kelepas Menyemprotlah Resesnya Jadi pada LB BAB menyemprot Nah ini nanti Pemeriksaannya dengan Pemeriksaan barium LMA Nanti ada gambaran Zona Transisi HSP Hiperpiloris Stenosis filorus Ditandai dengan Apa? Muntah ya? Muntah Kemudian pada PF Ada masa Di abdomen Seperti buah zaitun Atau dikasih Olivesine 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 Terus kalau akalasia 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 ini kan Artinya adalah Adanya Kekakuan Dari lower Aesophagellus pinter Bedanya dengan gerd Kalau gerd lemah Kalau ini terlalu kaku Sehingga apa? Makanan gak bisa masuk Kalau gerd kan dor Jadi asal albumnya Naik lagi Nah biasanya Kalau akalasia Ini diawali dengan Dia Awalnya bisa dengan Makanan yang agak Semih padat Lama kelamaan Cuma bisa makan Makanan yang cair Terus ketika Kita lakukan Pemeriksaan Barium meal Barium meal Namanya bukan barium enma Barium swallow Barium meal Atau barium swallow Itu nanti Gambarannya adalah Bird Big sign Bird's big Bird's big sign Bird Big Big sign Bisa Atau nama lain Reptel Seperti ekor tikus Seperti ekor tikus Katanya Reptel Itu juga sama Reptel Ekor tikus Dok Jadi untuk bedain Ad ratio 2 denum Sama covulus Yang mid Apa itu? Midgat Itu dari gejala Kalau repotum Nah Kan bisa kan Kalau misalnya Media midgard Ini kan nanti